5, 4, 3, 2, 1, 0 Halo adik-adik semuanya Selamat datang di channel youtube Kak Citra Nah hari ini kita akan belajar di tema 1, subtema 3 pembelajaran yang kedua Mari kita belajar dengan penuh semangat Indonesia memiliki rumah adat yang beragam Kita harus mensyukurinya Ayo kita cari tahu lebih lanjut Hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang rumah adat yang ada di Indonesia Mungkin rumah adat yang Kak Citra sebutkan nanti hanya sebagian kecil Dari banyak sekali rumah adat yang ada di Indonesia Nah sekarang rumah adat yang pertama kita akan belajar bersama-sama Keberagaman Indonesia tercemin pada rumah adat Kita harus mensyukuri keberagaman dan keindahan rumah adat tersebut Berikut adalah rumah adat dari berbagai provinsi di Indonesia Yang pertama adalah rumah adat yang pertama adalah rumah adat dari provinsi Sumatera Barat Atau kalau disingkat sumber Nah seperti apa rumah gadang? Nah ini adik-adik gambar dari rumah gadang Berikutnya ada rumah Aceh ya Bukan rumah tapi rumah Aceh Atau rumah adat dari Aceh ya Mangro Aceh Darussalam Ini adalah bentuk dari rumah Aceh Ada rumah balai Batak Toba Yang berasal dari Sumatera Utara atau Sumut Nah bentuknya seperti ini adik-adik Berikutnya ada rumah adat Tongkonan Itu berasal dari Provinsi Sulawesi Selatan atau Sulsel Khususnya dari suku Toraja Nah bentuknya seperti ini Sangat unik ya adik-adik ya Lalu ada Bayi Leo Ini adalah rumah adat Provinsi Maluku Rumah adat dari Bangka Belitung Nah ini adalah rumah adat dari Bangka Belitung Rumah Joglu dari Jawa Tengah Nah kalian yang berasal dari Jawa Tengah Itu rumah adatnya adalah rumah Joglu Ada rumah Gunai Itu rumah adat dari Provinsi Papua Bentuknya sangat unik adik-adik Seperti jamur ya Tetapi ini adalah kekasan dari rumah adat orang Papua Itu tadi tentang rumah adat yang bisa kita pelajari Nanti adik-adik bisa mencari tahu berbagai macam rumah adat yang ada di Indonesia Di sini ada bacaan berjudul Mozaik Kreasi Bersama Lani duduk termenung di meja ruang tengah rumahnya Di hadapannya terbentang sebuah karton besar Masih kosong Pak Burhan memberi tugas kepada anak-anak Untuk membuat mozaik kreasi sendiri Tugas tersebut harus dilakukan secara berpasangan Lani berpasangan dengan Edo Sejak kemarin Lani sudah mencari ide untuk tugas tersebut Tetapi ia belum menemukan yang sesuai Ah tunggu Edo saja pikir Lani Tugas bersama akan lebih baik hasilnya jika dikerjakan bersama Beberapa saat kemudian Edo datang Benar saja dugaan Lani Edo sudah mempunyai ide untuk mozaik mereka Usul Edo adalah membuat mozaik rumah adat Edo berasal dari Maluku Ia sudah punya contoh gambar rumah adat Maluku Bayi Leo namanya Menarik Lani pun memberi usul untuk membuat juga mozaik rumah adat dari daerah lain Rumah Gadang dari Padang Rumah Kebaya dari Betawi Rumah Aceh Rumah Juglo dari Jawa Atau Rumah Limas dari Sumatera Selatan Rumah adat daerah-daerah di Indonesia memang beragam dan unik Mozaik rumah adat akan menjadi kreasi yang menarik Selain itu ketika nanti teman-teman mencoba merangkai mozaik Mereka akan belajar juga tentang keragaman rumah adat Indonesia Pak Burhan memang sengaja memberikan tugas membuat mozaik secara berpasangan Bukan hanya untuk mengasah kreativitas Tetapi juga memunculkan diskusi Mengasah kerjasama Serta memecahkan masalah bersama-sama Sama seperti mozaik Ketika keping-kepingnya digabungkan Akan menjelma menjadi gambar yang indah Ini tadi mozaik hasil kerjasama Nah adik-adik semuanya disini Lani dan Ido Bekerjasama untuk mengerjakan tugas dari Pak Burhan Mereka akan membuat mozaik Tentunya di pembelajaran kelas 5, 4, 3 itu ada pembelajaran mozaik Mozaik itu adalah sebuah gambar Yang terbuat dari kepingan-kepingan gambar Atau kepingan-kepingan kertas Kepingan-kepingan kaca Kepingan-kepingan kaset CD yang dipatah-patah Dan lain sebagainya Menjadi satu gambar yang indah jika dirangkai Nah disini akhirnya Lani dan Ido Membuat mozaik rumah adat Nah disini mereka juga belajar tentang Keragaman rumah adat di Indonesia Pak Burhan memberi tugas ini Supaya anak-anak itu mengasah kreatifitasnya Lalu ada diskusi Ada musyawarah saat anak-anak mengerjakan Dan mengasah kerjasama Serta memecahkan masalahnya bersama-sama Jadi ada maksud disitu Apa ide yang dimiliki Lani? Apakah Lani awalnya punya ide? Ya Lani masih bingung adik-adik ya Lani belum memiliki ide apapun Apa ide yang dimiliki oleh Edo? Ya Edo memiliki ide untuk membuat Mozaik rumah adat di Indonesia Bagaimana mereka menikmati ide-ide yang berbeda? Ya mereka bermusyawarah Mereka berdiskusi bersama-sama Seperti penerapan sila keempat Pancasila Tentang bermusyawarah Apakah ide mereka yang berbeda memberikan manfaat? Ya ide mereka yang berbeda malah memberikan manfaat Supaya tugas-tugas mereka itu semakin bagus Semakin beragam tugas-tugas mereka Kerjasama apa yang terlihat pada cerita di atas tadi? Ya kerjasama menemukan ide untuk mengerjakan tugas membuat mozaik Lalu kerjasama untuk membuat mozaiknya Antara Lani dan Edo Apa manfaat kerjasama dalam keberagaman? Nah apanya adik-adik manfaat kerjasama dalam keberagaman? Manfaat kerjasama dalam keberagaman adalah Satu, kita bisa menyelesaikan masalah atau setiap pekerjaan kita dengan diskusi Kita bisa menyelesaikan masalah atau pekerjaan kita supaya cepat selesai Pekerjaan yang berat akan terasa ringan jika dikerjakan bersama-sama Karena muncul ide-ide dari setiap orang yang ikut dalam kerjasama Hal baik apa yang bisa didapatkan ketika mereka bekerjasama dalam keberagaman? Hal baik apa nih adik-adik yang bisa didapatkan? Ya hal baiknya adalah tercipta persaudaraan semakin erat Walaupun berbeda Lalu mereka bisa menyelesaikan masalah yang ada Bisa menyelesaikan tugas yang ada Mereka saling berpendapat mengasah pikirannya Mengasah kreatifitasnya Itu adalah hal baik yang bisa kita dapatkan dari kita bekerjasama Nilai-nilai apa yang dapat kita contoh dari cerita Lani di atas Apa yang bisa kita contoh? Ya dari nilai kedisiplinan mengerjakan tugas ya Mereka disiplin mengerjakan tugas Nilai kerjasamanya ya Nilai menghargai pendapat yang berbeda Itu yang bisa kita contoh dari cerita Lani tadi Coba kamu bisa membuat cerita pengalamanmu tentang kerjasama yang pernah kamu lakukan Isinya boleh jenis kerjasamanya Misalnya kerjasama kalian yang pernah kalian lakukan adalah Membuat tugas bersama-sama Atau berlatih menari bersama-sama Boleh adik-adik Lalu apa perbedaan yang ada Pernah tidak ketika kalian bekerjasama dengan teman kalian Ada perbedaan Nah coba ceritakan perbedaan yang ada Lalu ceritakan juga manfaat dari kerjasama dalam perbedaan Dan nilai-nilai baik yang bisa kamu ambil dari kerjasama tersebut Kalian bisa tuliskan di buku kalian masing-masing Berlatihlah kembali tari bungung jumpa dengan formasi berdiri dan duduk Jangan lupa ya adik-adik gunakan iringan musik Pastikan bahwa kamu dan teman-temanmu itu hafal gerakannya Nah adik-adik kalian boleh berlatih tarian bungung jumpa dari Aceh ini Untuk kalian bisa pentaskan nih di depan teman-teman kalian Kalian bisa bekerja bersama-sama Nah untuk mengingat kembali Ada formasi yang bisa digunakan pada tarian Supaya gerak tarinya tidak monoton Posisi penarinya tidak monoton atau tidak membosankan Nah kita pelajari yang pertama ada formasi horizontal Nah adik-adik pasti ingat ya Ada formasi horizontal Lalu ada formasi huruf V Membentuk huruf V Lalu ada formasi membentuk huruf O Ada juga formasi membentuk zigzag Jadi kalian bisa buat tarian bungung jumpa ini dengan berbagai macam formasi Meskipun kita berbeda Kita harus bisa bekerja sama Kerja sama dalam perbedaan itu akan semakin memperkaya kita Ingat ya adik-adik semboyan kita adalah Bineka Tunggal Ika Walaupun berbeda-beda tetapi kita tetap satu Tetap satu dalam negara kita Republik Indonesia Demikian tadi adik-adik pembahasan kita bersama Di mata pelajaran tematik Tema 1 Indahnya Kebersamaan Subtema 3 Bersyukur Atas Keberagaman Pembelajaran yang kedua Semoga video pembelajaran ini bermanfaat untuk adik-adik semuanya Sampai jumpa kembali di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa kembali di video selanjutnya